Beginilah kondisi musibah yang menimpa warga kampung Ciseke, Desa Jatimulia, Kecamatan Rangkas Bitung Lebak. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, didampingi beberapa SKPD, langsung meninjau kondisi masyarakat yang tertimpa musibah. Iti meminta SKPD terkait segera melakukan langkah-langkah untuk membantu warga yang tertimpa musibah, serta melakukan upaya perbaikan kondisi di Desa Jatimulia. Daerah rawan bencana ya, banjir gitu. Jadi karena tanah, termasuk juga status tanahnya kan bukan milik gitu. Nah ini yang kadang-kadang kesulitan bagi kami, pemerintah, untuk mengalokasikan anggaran melalui MBL. Tapi tadi, ini dibantu dari Basnas ya, tapi nanti kita karena nilainya 10 juta ya dari Basnas, nanti kan kita kolek dengan reongan lah dengan SKPD-SKPD, nanti nggak mungkin kan biayanya bisa 10 juta. Karena termasuk juga ada sebelahnya, ternyata ada dua juga gitu. Jadi nanti kita akan, tadi itu, reongan lah gitu, reongan kan masyarakat di sini, saya minta untuk dibantu gitu, jangan hanya mengandalkan BPPD. Sementara Kardiman sebagai pemilik rumah mengharapkan agar adanya bantuan dari pemerintah, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Harapannya ya kita bisa berdiri lagi lah, walaupun sederhana juga, yang penting kita bisa ada tempat buat kita tidur lah gitu. Gunawan Teguh melaporkan untuk CTV Network.